Pemirsa KPU Batanghari telah melaksanakan Pleno Daftar Pemilih Sementara. DPS Kabupaten Batanghari setelah ditetapkan dalam Pleno terdaftar sebanyak 223.777 daftar pemilih sementara dan 908 jumlah DPS di Batanghari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari telah resmi melakukan rabat Pleno memutuskan hasil daftar pemilih sementara Kabupaten Batanghari. Diketahui daftar pemilih sementara yang berada dalam 8 kecamatan, 124 desa dan kelurahan dalam Kabupaten Batanghari. Sebanyak 908 jumlah DPS yang sebelumnya 906 mengalami kenaikan berjumlah 2 DPS, yakni DPS khusus untuk lapas kelas 2P Muara Pulian, serta DPS dijangga kecamatan Batin 24, karena jarak yang jauh dan dalam penelitian memenuhi syarat untuk menambahkan 1 DPS. Daftar pemilih sementara Kabupaten Batanghari dikatakan mustra, Devisi Hukum mewakili devisi data menjelaskan, jumlah pemilih laki-laki terdata sebanyak 114.214, sementara untuk perempuan terdata sebanyak 109.563, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 223.777 pemilih sementara. Dari 174 desa itu ada 908 DPS, yang awalnya 906, tapi ada penambahan 2 DPS, 1 DPS. Untuk jumlah DPS itu hasil rekaptulasi dari 8 kecematan, itu laki-laki ada 114.214 pemilih, kemudiannya perempuan 109.563. Total itu sementara Kabupaten Batanghari, 223.777. Sementara itu dijelaskan mustra bahwa data tersebut masih bersifat sementara, dan ke depan masih akan dilakukan perbaikan, bila nantinya masih ada warga Batanghari yang masih belum terdata, dalam daftar pemilih di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.